Intro Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue Nanda So oke guys jadi hari ini selamat datang kembali di channel gue Nandaku Arts Dan kita kembali di game Idol Arena Chaos Impact X lagi teman-teman Jadi hari ini gue pengen ngapain Jadi mungkin hari ini gue pengen ngebahas beberapa fitur ya Jadi fiturnya apa Jadi untuk fiturnya ini dia Untuk yang ada di Elf Jadi gue akan bahas seputar Elf dan juga Dragon Karena untuk yang di bawah sini ini belum kebuka ya Harus gue stay tune dulu baru nanti kebuka mungkin ya di next video atau di next update kali ya Jadi gue akan bahas kedua fitur itu Jadi kira-kira seperti itu aja Mungkin buat kalian yang belum ngerti atau mungkin gak tau ya Jadi kira-kira seperti itu itu akan gue bahas dengan jelas oke Tapi sebelum mulai seperti biasa Gue berdukungannya dari kalian buat klik like, komen, dan juga subscribe Dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support Kita akan langsung ke inti videonya aja cuy Oke let's go cuy So oke jadi langsung aja Disini kita akan buka di Elf ya Jadi untuk pada dasar intinya adalah Untuk Elf ini apa Kalian bisa baca aja sendiri di bagian depan ya Hero atribut buff Elf sold better support enhance power Jadi kira-kira seperti itu Dan disini seperti yang kalian lihat Ditampilan awal kita disambung para-para loli cuy Eh Eh salah cuy Maksudnya para Elf ya Elf spectrum Nah disini ada banyak banget Ada jenis Dragon Ini Dragon Dan ini ada Rabbit Dan Rat Ini tikus Dan lain sebagainya ya Intinya ada banyak di bawah sini Ya menyesuaikan seperti hewan-hewan gitu lah Jadi intinya Dragon ini Eh Dragon lagi Elf ini buat apaan Jadi disini kalian bisa baca aja sendiri Gue akan mempersingkat waktu ya Jadi intinya tuh Dia akan ngebikin hero kita itu Yang ada di let up itu Untuk menambah persentase atributnya cuy Jadi contohnya atribut yang dibakai hero-hero kita itu Nanti bakalan meningkat lah ya Kayaknya kayak gitu sih Yang gue tangkap ya Dan disini juga ada Dragon ya Nah Contohnya disini Ini Dragon ini kita akan dapatkan pertama kali ya Jadi nanti kalian bisa dapet beginian Pasti itu dapet Nah disini dia tuh apa Keunggulannya Jadi di Dragon ini Dia keunggulannya itu adalah Create change increase 12% cuy Nah jadi disini yang gue baca sekilas ya Jadi kalau umpamanya disini Ini kan UR Dragon ya guys ya Dan dia tuh base statnya Create change 2% Sama create change 5% Itu aktif ketika soulnya level 10 ya Nah disini ada Random resize 5 4 TPN ini dah Jadi kalau umpamanya Ini yang gue tangkap dari Pembahasannya ya Di bagian sini Jadi itu Kalau umpamanya di hero kita Itu kita punya contohnya Si Aubing gue Gue Aubing gue tuh punya Punya soul Untuk Dragon Yang warna merah ya Dan itu harus Dragon coy Ini kan snack ya Jadi ini atributnya mungkin Bakalan sama Nambah gitu lah ya Atau Jadi ditingkatkan Persentasinya Atau kayak gimana aja Jadi kayaknya Intinya seperti itu ya Apa itu namanya Saling bersikirin Ngambungan lah coy Saling nambah-nambahin Gitu lah ya Asalkan mungkin sama UR Dragon Dan yang dipakai Hero kita tuh Juga sama Mungkin kayak gitu ya Karena disini Gue gak punya yang Dragon Jadi gak bisa gue contohin Dan Mungkin kalau gue punya Dan gue coba Betul ya Berarti emang gitu sih Untuk intinya ya Jadi karena gak bisa Karena gak punya Jadi gak bisa gue contohin Oke Oke jadi kira-kira seperti itu Di tampilan depan ini Di Kultif Fat ini Jadi disini tuh Untuk Dragonnya tuh Untuk Elf Dragon ini Dia tuh nambah HP Defense Attack Dan yang menjadi Membeda adalah Pembeda itu disini coy Jadi di setiap Elf itu kan Ini kan Dragon ya Jadi dia tuh nambahnya Critical Change Cuy Nah Untuk dirabit ini Dia nambahnya Speed Dan kita akan cek Di Outerview disini Nah ini nambahnya Critical Change Ini pembedanya ya Dan ini nambah Speed Ini Ignore Defense Control Resist Critical Resist Kemudian ada Demag Bonus Control Dan disini juga ACC Akurasi kayaknya ya Dan disini ada Healing Ada Demag Critical Demag ya Ada Physical Demag Dan Magic Demag Cuy Oke jadi kira-kira Seperti itu Untuk masing-masing Elf ya Disini kalian bisa Dapetin Elf ini Dari mana Tentu saja Kalian bisa dapetnya Dari top up juga ya Kenapa Karena kalian bisa Cek aja disini Disini pasti ada Barang yang mungkin Bisa kalian pake Karena ya Ini Kalian bisa select One Elf ya Seperti ini contohnya Jadi ya Kira-kira seperti itu sih Harganya lumayan mahal Sekitar 1.500.000an Cuy Itu mungkin sama Pajak-pajaknya ya Jadi masing-masing Elf itu makalan Semakin Beda Untuk skill-skillnya Atributnya Nambah Dan lain sebagainya Itu beda juga Oke Disini ada Floric Floric ini Kalian bisa tingkatkan Friendship kalian Dengan si Elf ini ya Contohnya si Elf Dragon ini Gue akan tingkatkan Friendshipnya Dengan cara Gold Bayar Star Ini coy 2000k ya Ini Maksudnya 2 juta Kayaknya coy Ya Kemudian disini Kita Bisa Pake Puppet ini coy Jadi Ini kita bisa Dapat dari mana Tentu saja Top up juga Sebenarnya di Event-event itu Banyak sih ya Kalau umpamanya Ada disini Nah ini dia Ini sama gak sih Yap Sama sih Buat upgrade Ini Untuk friendship Kalian bisa beli sih Untuk di mingguan Karena ini Hadir setiap minggu Jadi Rekomendisi banget sih Buat kalian beli Kalau kalian ada ikut Dibandingkan dengan kalian Pake buat gaca-gaca Gajah jelas Oke Jadi kira-kira Seperti itu Untuk tingkat ini Jadi semakin tinggi Levelnya Bakalan semakin Banyak juga Mungkin atributnya Yang bertambah nanti Dan banyak juga Untuk presentasi Yang nambah Ya meskipun Cuma nambah satu sih Cuma lumayan lah ya Mantap Oke selanjutnya Di skill Nah di masing-masing Elf ini Dia tuh berbeda-beda Untuk skill-skillnya Kita akan coba cek Sekilas aja Biar gak lama Jadi untuk di skill-nya ini Jadi ketika battle-nya Itu dimulai Itu di ronde kedua Si dragon ini Akan Ngebikin Tiga dari Allies team kita itu Yang dengan Attack-nya tertinggi Itu bakalan meningkat Untuk Critical rate-nya Sebanyak Satu persen Untuk satu ronde Nah Ini Cannabis dispel Kemudian Cooldown-nya itu Untuk Tiga ronde Dan selanjutnya Untuk di next skill-nya Kalau kalian tingkatkan Itu jadi Kayak gini ya Nambahnya 2% Dan satu Ronde tentunya Dan cooldown-nya Empat Ronde cuy Jadi kira-kira seperti itu Dan kita bisa upgrade-nya Dari elf skill book Dapatnya dari mana Tentunya kalian bisa dapat Dari top up Atau gak Kalau kalian free to play Kalian bisa beli di Limited Apa itu namanya Mingguan ya guys Ya Mana tadi cuy Nah ini dia Untuk si mingguan ya Harganya lumayan Si 800 Cuma Increase-nya Lumayan juga sih Oke Jadi kira-kira seperti itu Untuk yang ada Disini cuy Jadi kalian bisa Cobain aja Dan untuk masing-masing Ini Kalian bisa baca aja Sendiri Ini And a cooldown For Trinode Yap Ini apa Ini Dispel Oke Ini apa Dia Waduh Ini banyak banget sih Kalau gue jelasin Satu-satu Bakalan lama ya guys ya Jadi kira-kira Seperti itu Untuk yang ada di elf Jadi Gue rasa untuk di elf Ini gampang banget Buat dipahami Disini juga ada Elf interaction Jadi setiap hari Kalian bisa Pakai energi Dari air incarnation ini Untuk berinteraksi Mungkin ya Dengan Yang mana aja Karena di elf Bakalan nambah Bp nya Jadi lumayan cuy Oke Jadi ya Kalian bisa tingkatkan Juga disini Untuk Apa namanya Levelnya ya Kalian bisa beli ini Dari Event yang gue jelasin Tadi Dan juga kalian Mungkin bisa dapat Dari sini cuy Ya Tergantung lah ya Dari masing-masing Kalian Gimana cara Nyelesaikannya Atau ya Kalian bisa tingkatkan Sekitar Seribu gold Dan ya Kira-kira Seperti itu Oke cuy Jadi untuk di dragon Kita akan masuk Disini ada Flying dragon in the sky Summon dragon To join the bat Jadi ini Dragon ya Jadi untuk di dragon ini Seperti biasa Ini untuk di setiap dragon Seperti ini Ini ada Baby dragon Ada young Ada bayi muda Ada bayi dewasa Dan ada Bayi raja lah ya Eh bayi raja Naga raja cuy Raja naga cuy Aduh anjay lah Tolong Nah disini kita bisa Dapetin dari mana Kita bisa dapetin dari Summon Summonnya kita bisa Dapetin dari mana Kita bisa beli di VIP mall Atau disini Mungkin kita bisa Ngecrafting ya Dengan butuh Ini coy Ya Kalian bisa Baca aja sendiri Untuk scrollnya Disini kita bisa Dapet dari event Atau di Ginian Ya kalian sering-sering Kunjungin disini sih Yang ada disini ya Kalau ada gratisan Kalian bisa Beli atau Pakai Kalian bisa Ikutin sih Oke disini Gue akan Contohkan disini Untuk Karena gue ada Kayak ginian Jadi mungkin Gue bisa Bikin ya Sebenarnya disini Kalau gue pengen Young Egg ini Gue harus punya Sekitar Dua baby ini Jadi intinya Kalian Kayak Bikin senjata Gitu lah Guys ya Jadi gue rasa Ini bakalan Gampang banget Buat kalian Pahami juga Oke Disini kalian Intinya Kayak bikin Senjata Gitu lah Kemudian disini Ada dragon Ini Ini gue udah Jelasin tadi ya Kalian bisa Dapat Dimana sumber-sumbernya Kalau pengen Bikin Kemudian disini Ada Startup Startup Tentu saja Kalau kalian punya Sama halnya Nanti kalian bisa Startup aja Sendiri Disini ada Ruleback Ada cara bikinnya Ada formasi Kemudian disini Ada Seberapa banyak Kalian Dapat ya Kalian bisa Baca aja Sendiri Disini juga Ada dragon album Jadi albumnya Disini kalian bisa Baca Jadi di setiap Baby dragon Itu ada Tiga jenis Ada yang Ying Ada yang Kiwi Ada yang Yun Nah disini Kalau kalian Pengen berpatokan Sampai yang besar Itu kalian bisa Cek aja Base Demagenya Apa aja Kemudian disini Ada nambahnya Dari Startnya Apa aja Dan skill-skillnya Berbeda-beda Jadi di setiap Naga Bakalan Beda-beda Ganti Untuk Apa itu namanya Berbeda Berbeda Untuk Di skill-skill Deskripsinya Jadi Ini contohnya Dia akan Sunder armor Kemudian Disini dia Dragon shield Jadi intinya Kayak kasih shield Dan ini dia Attack with Carestress increase 30% Oke Jadi Dia tuh Naga healing Jadi kalian bisa Pilih sih Kalian mau yang mana Dari ketiga ini Kalau kalian pengen Kalau kalian Di team Kalian udah sakit Kalian bisa ambil ini Kalau kalian Di team Kalian masih lemah Kalian bisa Pakai yang ini Atau enggak Kalian Udah keduanya Cocok Di damage sakit Di defense Oke Jadi kalian bisa Pakai healing Seperti ini Oke Jadi ya Kalian bisa Sesuaikan aja sih Oke Oke guys Jadi disini Karena gue Punya Telurnya Telur yang Si Ying ini Coy Bukan yang Kui sama Yun ya Jadi gue akan Ambil Ying Dua telur Nanti gue akan Tetaskan ya Disini gue udah Jadikan yang tadi ya Nah disini Ini dia Gue akan Pakai aja Satu Oke Kita akan Pakai satu lagi ya Yang Ying Oke dua Kita udah punya dua Dan sisanya Kita bisa bikin Telur yang ada Disini ya Oke Nah disini Gue akan Pilih dulu Nah ini dia Gue jadi satu ya Gue jadi satu ya Udah jadi satu Cuma disini Kalau kita Pengen Jadiin dia Si Yang Atau Remaja ya Kita bisa Beli Life Essence Ini coy Tentu saja Kita bisa Beli dari sini Dari toko VIP ya Ataupun mungkin Dari event-event Yang ada di bagian Atas ini Jadi kalian bisa Sambil sering-sering Check-in sih Untuk yang Free to play Terutama ya Kalau untuk Play to pop up Kalian pasti Di VIP Mall Ini udah Pada muncul ya Jadi Ya kalian bisa Beli-beli Hajar aja Sendiri sih Mumpung ada Event ini Dragon Contact Kalian bisa Sambil jalanin Dan lumayan Untuk kalian bisa Dapetin Reward-rewardnya Ya cuy ya Oke Disini Udah gue Klaim-klaimin Jadi Kira-kira Seperti itu Untuk Dragon Contact Ini ya Oke Jadi Karena ini Gue udah Ada sekitar Tiga Seharusnya Gue bisa Jadikan Ini Cuma Karena Ini Dapetnya Live Essence Ini Susah Jadi Ya Mungkin Kita Akan Mulai Dari Dragon Naga Yang Biasa Yang Ini Oke Kita Akan Ambil Ini Aja Kita Akan Menjadikan Dulu Karena Gue Baru Punya Juga Oke Kita Akan Place Ini Sini Kita Bisa Startup Kita Harus Punya 2 Dan Jadi Bintang 2 Nanti Oke Gue Startup Aja Oke Gue Punya 2 Dan Ya Dia Kita Bisa Startup Bintang 2 Oke Nanti Kita Bisa Jadikan Bintang 3 Lagi Dan Semakin Kita Tingkatkan Bintang Bakalan Semakin Nambah Untuk Atribut Dan Lain Lain Yang Untung Di Efek Skill Skill Itu Bakalan Nambah Sesuai Dengan Yang Kalian Tingkatkan Contohnya Di Base Dimack Dan Di Atribut Itu Pasti Berbeda Tentunya Juga Di Skill Skill Itu Bakalan Lumayan Nambah Oke Oke Jadi Kira Kira Seperti Itu Untuk Gue Bahas Kedua Dari Fitur Ini Yang Ada Di Elf Jadi Intinya Di Elf Ini Dia Bakalan Nambah Dari Atribut Soul Kemudian Disini Juga Bakalan Nambah Di Skill Kalian Baca Sendiri Nambah Critical Rate Atau Sesuai Dengan Rabit Rabit Disini Tingkatkan Sampai Ke Naga Raja Naga Dan Kalian Bisa Startup Nanti Oke Di Sesuai Level Level Dan Untuk Penguatannya Juga Disini Kalian Bisa Dapetin Ini Dulu Baru Kalian Bisa Dapetin Ini Jadi Nanti Kalian Bisa Perkuat Dengan Menambah Enhan Bonus Atribut Oke Jadi Kira Seperti Itu Disini Udah Gue Jelisin Semua Singkat Dan Gue Rasa Itu Mudah Banget Buat Kalian Pahami Jadi Kalau Kalian Gak Paham Kalian Bisa Simak Dengan Baik Gue Ngomong Tadi Oke Meskipun Belepotan Oke Jadi Mungkin Yang Pertama Disini Kita Akan Langsung Uji Coba Untuk Yang Di Elf Buat Kalian Paham Biar Paham Juga Sebenernya Kita Akan Coba Di Arena Disini Kita Akan Coba Cari Musuh Kita Akan Skip Battlenya Akan Gue Off Inter Lebih Dahulu Karena Biar Kita Bisa Jelas Lihatnya Oke Disini Gue Sambil Mencari Dulu Musuh Yang Gampang Yang Mungkin Kita Bisa Menang Kalau Tidak Ada Kita Akan Hajar Yang Mana Sisi Nah Oke Ini dia Ada Yang Cukuh Peter Kosong Kita Akan Coba Lawan Jadi Kita Akan Coba Lawan Dan Kita Akan Pastikan Di Ronde Pertama Oke Ini dia Udah Keluar Ya Jadi Pastinya Untuk Yang The Dragon Katanya Itu Dia Udah Hasilin 3000 D-Max Yang Seperti Gue Jelaskan Tadi Dan Mungkin Dia Berkemungkinan Thunder Armor Cuma Disini Musuh Nggak Kena Thunder Armor Cuma Gue Yang Kena Ini Ada 55% Untuk 2 Ronde Oke Jadi Kira Seperti Itu Kalau Gue Punya Tim D-Buff Kayak Bakalan Hilang Oke Ini Udah Hajar Menang Dan Tadi Untuk By D-Buff Untuk Di Ronde 2 Kalau Kalian Lihat Tadi Untuk Elf Gue Udah Sapu Tadi Jadi Kita Harus Nunggu Di Berapa Tuh 3 Atau 4 Ronde Tadi Untuk Di Selanjutnya Oke Ternyata Gue Menang Disini Jadi Gampang Kita Menang Menang Oke Mati Coy Jadi Udah Seperti Itu Aja Untuk Yang Ada Di Dragon Ini Sama Yang Ada Di Elf Tadi Jadi Itu Munculnya Di Ronde Pertama Dan Di Ronde Kedua Juga Nanti Dia Akan Muncul Dan Kira Kira Untuk Penjabarannya Seperti Itu Aja Biar Kalian Juga Paham Kita Akan Coba Sekali Lagi Ini Kayaknya Gue Bakalan Kala Oke Gue Akan Coba Sembarang Aja Anggap Lagi Jadi Kalian Bisa Lihat Untuk Fokus Di Elf Sama Dragon Oke Itu Sander Almor Sudah Masuk Dan Kena Si Ini Aduh Hilang Malah Coy Langsung Meninggal Belum Sampai Ronde 2 Coy Oke Jadi Kira Kira Seperti Itu Untuk Menjelasan Gue Mengenai Elf Dan Dragon Jadi Kira Kira Seperti Itu Aja Mungkin Bisa Kalian Pahami Dan Mungkin Untuk Ada Beberapa Menjelasan Yang Mungkin Kalian Nggak Ngerti Ataupun Salah Dari Gue Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Atau Kalian Bisa Koreksi Atau Kalian Bisa Nanya Itu Terserah Nanti Insya Allah Gue Pasti Jawab Kalau Untuk Hal Tersebut Oke Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Habis Gue Sangat Respek Banget Dan Mungkin Untuk Yang Terakhir Gue Betul Konya Dari Kalian Buat Klik Like Comment Dan Juga Subscribe Dan Terima Todo To Video K dra Terima K tut K Am Hor K K